Terungkap bagaimana awal mula Ferdi Sambo menyebar rekayasa terkait pembunuhan Brigadir Noprian Shah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo menyebar rekayasa pertama ke Hendra Kurniawan. Tentang rekayasa kasus ini terungkap dalam petikan surat dakwaan Hendra Kurniawan yang dicantumkan di Sippen Jaksel, Rabu, 12 Oktober 2022. Jaksa mengatakan Ferdi Sambo memang memiliki niat untuk merekayasa peristiwa pembunuhan ini. Saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengamburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 WIB, bunyi petikan dakwaan. Dalam petikan dakwaan, disebutkan bahwa Ferdi Sambo memerintahkan Hendra untuk segera datang ke rumahnya di kompleks perumahan Polri Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Hendra kemudian tiba pukul 19.15 WIB. Kemudian, bertemulah keduanya. Saat pertemuan, Sambo mengatakan istrinya dilecahkan. Mulailah Sambo merekayasa cerita sesuai dengan berita yang tersebar pertama kali. Saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo, melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofrian Shah Yosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofrian Shah Yosua Hutabarat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai dua rumah saksi Ferdi Sambo, tulis dakwaan. Sambo saat itu mengatakan Richard membalas tembakan Yosua. Tembakan Richard mengakibatkan Yosua tewas. Sambo merekayasa kasus saling tembak-menembak antara Richard dan Yosua. Padahal peristiwa itu tidak ada. Sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofrian Shah Yosua Hutabarat meninggal dunia di tempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, katanya. Setelah selesai mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, Hendra menindak lanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, yang saat itu menjabatka Rokrofos di Propampolri, yang telah datang terlebih dulu di tempat kejadian di rumah Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto selaku kabak Gakum Rokrofos di Propampolri saat itu. Diketahui, sidang Hendra Kurniawan akan digelar pada 19 Oktober 2022. Namun surat dakwaan Ferdi Sambo dan kawan-kawan sudah dilampirkan di Sipen Jaksel. Hendra Kurniawan akan didakwa melanggar Pasal 49 Jio Pasal 33 Undang-Undang Noh 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Noh 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jio Pasal 55 Ayat, 1 ke 1 KUHP. Salah satu hakim yang akan memimpin sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo, diketahui sudah pernah menjatuhkan vonis hukuman mati. Seperti diketahui, Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan merilis formasi hakim untuk sidang perdana yang dihelat pada Senin, 17 Oktober 2022, mendatang. Masing-masing hakim itu adalah Wahyu Iman Santoso, ketua majelis hakim, ditemani Morgan Siman Juntak dan Alimin Ribut Sujono, anggota majelis hakim.